Itu wilayahnya wilayah Kementerian Agama dan akan, dan sudah disepakati, akan dibina. Pemimpin pondok pesantren ala Zaitun, Panji Gumilang, telah ditetapkan sebagai tersangka kalsus dugaan penistaan agama oleh Baris Krimpolri. Gubernur Jawa Barat, Rituan Kamil, merespon hal tersebut. Pria yang akrab di sahabat Kang Emil ini bicara nasib ponpes ala Zaitun setelah Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka. Kang Emil mengatakan keunangan madrasah dan pesantren ada di Kementerian Agama, sedangkan pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya memiliki keunangan di jenjang sekolah SNA atau SNK. Meski begitu, Kang Emil memberikan tanggapan bahwa sesuai informasi yang ia dapat, ponpes ala Zaitun akan dibina setelah pimpinannya Panji Gumilang ditetapkan tersangka. Ia berharap ada solusi terbaik untuk ponpes ala Zaitun setelah Panji Gumilang jadi tersangka dugaan kasus penistaan agama. Itu wilayahnya wilayah Kementerian Agama dan akan, dan sudah disepakati, akan dibina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!